Sampai jumpa. Mil dan menariknya adalah ada yang langsung turun ke arah atas. Sementara kita tengok ke arah pick menarik banget hanya satu tim. Dan walk tower juga milik satu tim doang. Yap, gue mungkin ingin notice ke arah mil ya. Dimana tadi ada dua tim yang turun secara bersama-sama. Tapi dari asis quality-nya sendiri memilih untuk melakukan back off menuju ke arah reverse side. Ya, ini ya. Karena mungkin dari high quality sendiri tidak ingin melakukan fight di early ya. Untuk gambling senjata ataupun itu. Karena mereka juga membutuhkan poin yang cukup besar juga. Placement atau eliminasi juga. Nah, sementara kalau gue lihat nih semua ini benar-benar kayak spread out. Benar-benar respect banget ini game Ronde Terakhir pada hari ini. Yang akan dilanjutkan lagi esok. Jadi mungkin penutup game terakhir mereka benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin ya. Yap, setuju banget. Oh, enggak. Sampai situ aja. Kita lihat karena observatory sudah ada upaya tembakan-tembakan. Oh, Devil. Puk, casu sudah dijatuhkan begitu aja. Mulai melakukan deretasi lagi. Dan udah jatuh lagi saat orang berikutnya masih ada. Para pemain derdranik mulai melakukan pergerakan untuk menyerang. Dimana musuhnya dipukul mundur. Fadar berhasil mendapatkan babycah disana. Akankah disini Ahwil dari HKHR disana? Dimana Devil berhasil mendapatkan papa. Tersisa satu sekarang. Kill cari disana. Setengah darah tersisa. Ini dia. Devil berhasil mendapatkan satu tim sekaligus. Yap, that's it dari area observatory. Berhasil di-clearing up oleh tim Dranix Vendetta. Dimana tadi ada dari seorang Devil yang melakukan kelas cukup baik. Karena tiga orang yang berada di depan dia. Dengan menggunakan ML1887 kalau gue gak salah liat tadi ya. Dranix bisa gue bilang adalah tim yang melawan nasib. Dimana tadi kalau kita liat ronde sebelumnya itu kayak udah terfonis hitam di atas putih. Lower ground melawan high ground. Tidak mungkin menang dan kalah jumlah juga. Tapi Dranix membuktikan kalau mereka memang pelawan nasib. Iya itu dia. Dranix Vendetta. Sudah dua kali mendapatkan buia secara berturut-turut. Dan kita berpindah dulu untuk arah hanggar. Ada tim Cloud juga. Ini adalah tim yang memang tadi memberikan pergerakan yang cukup baik juga. Untuk buying time ke arah tim Dranix Vendetta juga ya. Iya. Dan ini sebenarnya benar-benar bisa gue bilang angin segar. Di early game mereka sudah mendapatkan satu squad sekaligus. Tinggal gimana caranya mereka hold off position aja. Terus masuk ke zona di waktu yang tepat supaya mereka tidak bertemu tim lain yang mau masuk ke dalam zona juga ya. Iya betul. Dan ada tim high quality juga ini di area pick. Dimana tadi kalau tidak salah hanya ada satu tim yang loading di area pick. Dan sudah keluar sekarang dari tim lainnya ya. Menuju ke area pick sebagai checkpoint mereka. Dan ini dari tim Cloud nampaknya bertemu dengan salah satu tim yang baru saja keluar dari area rim 6 ya. Iya dan spread out posisinya itu di belakang sebenarnya cukup sekali berjawab. Oh tidak. Langsung aja karena MVP di tanah sepenadara. Bahkan udah cukup sekarang masih punya gelul untuk pertahanan diri. Melarikan diri begitu aja. Sudah mulai out of race dan tidak mungkin lagi. Johnny. Yap dan nampaknya gak biasa untuk berbuat apa-apa. Untuk visionnya sudah hilang juga. Tidak dapat untuk merender dari tim Cloud sendiri. Sudah keluar dari jangkauan dari tim baru satu juga. Benar jadi emang udah waktunya mereka tarik aja. Daripada mereka melakukan unnecessary fight dan kehilangan banyak resource. Belum ditambah kalau seandainya ada satu tim lagi yang datang dan itu bakal meridikan untuk keduanya. Betul. Ini adalah rival dari tim Dranix Vendetta yaitu dari EVOS. MG. MG atau EVOS eSports atau EVOS Memorial Gamer. Yang memang cukup baik permainannya untuk hari ini. Yap. Sudah ada Jemow, Sandy, Lux dan Yingbu. Yingbu, gue sempet spotlight beberapa kali make a play dengan penggunaan AWM-nya. Yes. Memang masih menjadi salah satu player yang cukup sering terspotlight juga ya dari EVOS MG ini ya si Yingbu ya. Karena emang permainannya nih bisa dibilang diam-diam mematikan juga ya Pak ya. Oh iya, Shepard dengan free looting ini cukup baik artinya kalau menurut gue. Untuk tim EVOS MG juga ada upaya untuk knockdown. Mulai langsung mendapatkan serangan-serangan dari arah belakang. Hujan peluru juga terjadi. Ternyata lagi-lagi perang saudara di mana Halcyon cukup sekarat dengan 3 outpoint yang tersisa. Namun masih bersama Dewi Fortuna di sana Halcyon. Yap, dan ternyata masih ingin mencoba melakukan trading damage cukup riskan dari seorang Halcyon. Belum ada salah satu pun yang terkena-kena kembali. Nampaknya masih safe untuk sementara waktu. Lagi-lagi loh Frey harus dihadapkan dengan tim saudaranya sendiri. Masih dari bendera yang sama Indonesia tentunya. Ini bukan soal yang bagus kalau seandainya mereka overstay di sini dan melakukan unnecessary fight ya. Yap, betul. Dan dari kedua tim juga masih belum ingin melakukan engage yang berlebih ya. Tapi ada dari Black juga yang mengetahui bahwa Mang melakukan flanking menuju ke arah tim mereka ya. Oh, dan yang berbahaya. Dan yang berbahaya adalah Mang terjebak sendiri sekarang. Di mana kalau kita lihat Black udah dijaga. Udah menjaga dengan para pemain lainnya untuk berjaga-jaga masuk ke atas. Oke, udah mulai disergap aja lah. Oh, ini dia. Tidak di sini selamat seorang Mang. Udah terjatuh banknya terasa oleh seorang Mang. Back up air yang bagus banget tapi Mang juga harus terjatuh begitu aja. Sementara itu dari jauh para pemain dari Big Akar akankah sempat menolong kawan-kawannya. Sementara itu Ice juga udah melakukan pergerakan mundur. Dan Mang nampaknya sudah berhasil dieliminasi juga. Dan dari pemain Lufre setidaknya masih bisa survive dengan 4 player yang tersisa. Cukup baik sekali. Tapi kalau gue rasa tadi Mang terlalu terburu-buru untuk pergerakannya. Sehingga dia bisa terculik oleh tim Lufre juga. Dan dari high quality juga masih belum ingin melakukan third party ke arah tim Lufre dengan Big Akar yang tadi berperang ya. Tadi gue ngeliat dari tim HQ sendiri mengalami minimnya resource ya. Jadi kayak dia tuh bener-bener berhati-hati banget ada di dalam satu rumah Sultan di arah pik. Bahkan tadi kalau lo liat tuh kayak dia cuma punya face level 2 gitu gak sih sama elemen level 2. Terus dia cuma pakai plasma gun mbak. Iya betul. Memang cukup sulit ya berarti tandanya ya. Benar. Dan ini masih ada dari OPA. Di bawah mereka ada tim Flash juga yang sudah melakukan setup atau menjadikan obstacle tersebut sebagai tempat untuk menunggu circle selanjutnya. Ya tapi balik lagi kalau yang gue liat adalah kalau di pick sendiri walaupun lo ada di high ground sekalipun. Chance untuk lo di sandwich itu sangat besar pak. Iya karena memang pick sendiri banyak banget tempat yang bisa diduluki juga ya. Mungkin aja kalau circle terakhirnya masih berada di pick itu bisa aja tujuh atau lebih bahkan masih bisa dapat obstacle lo untuk menunggu circle selanjutnya. Itu yang gue rasa kenapa pick tempat yang cukup berbahaya tentunya untuk di map bermuda. Ya dan Lufre bisa gue bilang berada di posisi patahan yang sebenarnya enak ke arah bawah tapi enggak di belakang karena mereka terpantau dari arah rumah Sultannya pak. Oh iya betul dari arah rumah Sultan mereka juga terpantau dan dari bawah juga mungkin saja bisa datang dari arah rumah L yang berada di dekat bendungan ya. Sementara itu semuanya bahkan kalau lo perhatiin hanya holding position di satu building aja sampai zona berikutnya berjalan. Jadi kayak mereka enggak mau melakukan pergerakan yang sangat berarti kalau mereka belum ada di luar zona. Betul menurut gue juga memang ini yang dilakukan sih dari tadi. Gue berharap seharusnya untuk match terakhir kita kali ini itu bisa saja berjalan dengan agresif. Dan kalau kita perhatikan disini Luffy dan kawan-kawan bilang disini dari Illuminate. Mereka sudah bisa dibilang lootingannya lumayan lengkap terutama dari segi fast. Lo bisa lihat disana 3 dari 4 player itu punya fast level 3. Oh iya betul, mereka mendapatkan looting yang cukup baik ya untuk pembagian. Tapi kalau kita lihat dari segi helm itu enggak proper banget karena 2 level 1, 2-nya lagi level 2 doang. Oh iya tapi setidaknya untuk menurut gue sih kalau misalkan di sims free fire sendiri ya itu lebih penting ke arah fast sih. Ya, karena kalau misalkan mungkin helm level 3 pun masih rentan untuk terkena headshot ya. Ya, jadi gampang hilang juga masih lebih baik mendapatkan fast level 3 seidaknya. Oke, apalagi untuk trading jarak dekat ya. Iya betul. Nah kita lihat sekarang udah langsung aja bangku tembak langsung ke arah Imbu dimana Imbu udah terjatuh. Devil berhasil mendapatkan satu orang dimana kita lihat sekarang mulai ada pergerakan mendekat. Langsung coba diajar, Jabo, Imbu berantung kembali tapi di selain Jabo juga mendapatkan hujan peluru yang luar biasa. Jauh sakit, sementara udah di depan mata, Delta dan Pader udah ada bertiga posisi 3-1 sekarang. Masuk aja gasol, no ramp. Delta gak bisa regroup ke arah teman-teman ya. Langsung ada Pader juga dari samping, tapi mencari-cari ke luar biasa. Di sini Dralis akan melawan para pemain dari Lux dan kawan-kawan. Bersiap aja, MP40 udah di tangan dari seorang Maung. Posisinya sekarang udah sangat dekat. Sudah nyatuh hatinya masih ada Maung. Support main yang sangat baik Maung. Langsung dibandingkan ke depan di mana Maung juga. Oh baik sekali Maung kembali lagi. Dan Maung di sini. Masih bisa mendapatkan satu orang lagi dan iya. Di selain Mika Alkar bakal nyatuh. Tapi kita lihat. Wow, Ganteng Spendetta. Itu dia Indonesia. Gua rasa tadi Dralis Spendetta harusnya berada di bawah kontrol dari tim EVOS MG atau EVOS eSport. Tapi ternyata mereka bisa membalikkan keadaannya. Dengan ada cover dari Maung yang cukup baik dan arah belakang. Dan akhirnya mereka bisa meratakan satu squad dari rival mereka. Gila. Mereka baru kehilangan satu delta. Dibalas dengan sedemikian cepatnya dan refleks yang luar biasa. Gua harus respect banget sini sama Maung, Pak. Tiap, 8 poin eliminasi. Dengan ada clutch juga dari arah devil. Tadi cukup baik dengan menjaga daerah pertahanan mereka. Yaitu dengan adanya devil di sisi paling depan dari tim Dralis Medeta itu berbuah hasil dengan baik ya. Yes. Dan kalau kita perhatikan sekarang sudah mulai mendekat satu sama lain. Masuk zona aman bisa gua bilang. Dan zona juga udah mulai mengecil ke zona berikutnya. Di mana sekarang game flash bakal bertemu dengan Lofrey. Halcyon juga bakal dipulangkan begitu saja. Sukup sulit kali ini Lofrey. Yap, stirkolnya sudah berpindah menurut Jokera Pochino. Mungkin sekitaran di area clock tower juga dan sedikit area peak. Gua gak tau juga. Tapi menurut gua tadi adalah momentum yang sangat baik untuk memperjauh setidaknya gap antara tim Dralis Medeta dengan EVOS Esports. Benar sekali. Dengan tadi apa yang kita lihat EVOS Esports udah lumayan dominat juga di pemunca kelas main. Ini bisa dibilang angin segar bahkan di hari pertama. Oh sayang sekali di recent update ada dari dua tim Indonesia yang sedang berperang. Antara BKKR dengan Lofrey. Kembali lagi ingin melakukan revenge namanya dari BKKR setelah tadi ada dari Mung yang berhasil di tag oleh Lofrey juga. Benar banget. Dan kita lihat disini dari Morgana PH. Dari ini ya. Arah Factory bisa gua bilang bakalan bergerak masuk ke zona berikutnya. Di mana sebenarnya fatal banget sih kalau lu lari barengan sama zona yang mau mengecil ya. Itu fatal banget sih Pak. Yap. Memang agak sedikit sulit ya. Tapi balik lagi disini juga masih ada sembilan tim yang tersisa. Kalau menurut gua memang mau tidak mau mungkin saja ketika sirkelnya mengecil itu memaksa dari tim-tim tersebut lari secara bersamaan dengan sirkel yang mengecil juga. Dan ini masih ada dari tim Argon yang sempat bersusah payah juga dari tadi memang mereka belum mendapatkan play-play yang cukup baik juga memanfaatkan sebuah obstacle di pinggiran pantai. Dan sudah mengecemen airdrop juga ya di arah pantai. Mereka sudah mendapatkan resource tambahan juga. Sementara kita berpindah ke arah Dranix yang sudah mengkoleksi 8 elimination point disini. Dengan adanya tadi berhasil untuk meratakan EVOS eSport artinya 4 poin eliminasi tambahan juga dimiliki oleh Dranix. Kembali lagi apakah decision mereka sebaik di match ketiga dan match keempat karena sirkelnya sebentar lagi juga bergerak dan mereka kalau gua lihat masih berada di luar sirkel ya. Ya mereka harus cepat karena walaupun mereka sudah dapat placement, sorry maksud gua eliminasi poin yang cukup banyak juga tapi placementnya juga mereka butuh pak. Oke ini dia udah ada upaya serangan langsung ke arah Delon dan kita lihat Delon juga dalam bahaya sebenarnya udah ada tempat invite dari Argon. Tentunya Argon disini Trapzan. Kawan-kawan langsung menyerang ke arah high ground yang cukup open field disana. Ya pergerakan dari Illumina sebenarnya cukup berbahaya tapi mau tidak mau itu harus mereka lakukan juga. Dengan adanya sirkel yang mungkin saja mengecil dan bergerak menuju ke arah teman. Lalu lebih udah terkenal dan begitu aja bakal langsung coba dihabisi oleh kawan-kawan dari Argon MY, Trapzan kawan-kawan. Yap akhirnya harus dibayar dengan mahal dengan perpindahan yang mereka lakukan di daerah open field dimana Justin tersisa di belakang mereka dan ada Muetop yang sudah mendapatkan area tower. Ini sebenarnya bukan area yang cukup baik untuk melakukan defensive positioning ya untuk tim dari Illuminate juga. Wah high quality mereka berada di area labirin di rumah pik ini sirkelnya juga kalau menurut gua bakal ada patahan yang cukup besar juga sih. Yes dan sementara itu kita perhatikan masih udah mulai kencang juga tensinya permainannya disini udah gak main-main lagi dimana zona semakin mengecil juga semua tim bisa dibilang udah masuk ke dalam zona berikutnya dan udah mulai mengamankan satu kompon. Dimana sekarang Justin mendapatkan serangan juga dari arah belakangnya masih bisa selamat nampaknya. Yap dan ini dia dari setup posisi dari masing-masing tim juga dimana di atas ada dari tim Cloud juga dan masih untuk mencari Vision. Ini juara tim lainnya dan Elfo. Yeay kita lihat sekarang dimana Muetop dan mendapatkan satu orang minor juga berhasil mendapatkan satu. Sementara Father berhasil mendapatkan goal dari tim Flash. Maju ke depan disini clear akan menolong kemana tapi yang di luar zona. Melawan Dranik. Takankan Dranik menang kali ini. Masih ada Father juga dari samping. Langsung masuk ke dalam. Trombo saja bro. Dan kalau kita perhatikan masih ada clear juga. Yang cuma oleh sini. Father tapi masih berhasil mendapatkan clear juga. Hidup kembali dan langsung loncat lagi. Melanjut sekali. Ternyata dari fendetar dipuas di posisi ke-8 mbak. Padahal tadi kalau gue rasa dari Father sendiri berhasil melakukan clear sekarang 3 orang. Tapi ada sedikit miss dengan duel terakhir dia melawan Ryuk disana. Tapi it's okay. Dan masih ada fight juga yang terjadi dimana ada dari Morgana disini masih ingin mencari atas high ground. Ada Elfo yang berada di atas high ground disana masih belum ingin melakukan engagement berlebih. 2 orang sudah berhasil melakukan 3 orang disana. Namun saya sekali ada steel kill. Dari arah lain sisinya Elfo nampaknya enggak berhasil mendapatkan semua player dari tim yang berhasil di wipe atau dia? Yes dan kalau kita lihat rotasinya disini juga udah mulai harus bergerak ke zona berikutnya. Mengingat zonanya juga udah mulai berjalan. 6 jam tersisa Argon M.Y. Bakalan kesulitan buat masuk ke zona berikutnya dimana sekarang ada Muethoff dan kawan-kawan juga yang terjadi. Oh terjatuh juga. Masih menjadi harapan dari kawan-kawannya disini. Dari atas datang. Tapi ada Elfo disana Minoru dan kawan-kawan siap membantai tim yang ada di lower ground disini. Bersiap aja masuk ke dalam dimana clear. Jika berhasil dapatkan Momota harus terculik disana. Dan Kapten J. Oh J sayang sekali. Dapatkan gitu aja sementara masih punya ramah geluang yang bagus buat Minoru. Masih bisa menyelamatkan dirinya di balik wall. Masuk dulu menolong Kapten kita. Kapten J hidup kembali. Tapi gak punya waktu yang banyak. Minoru. Tapi gak ada cloud. Dan bersiap aja. Oh nice banget. Masih ada nanselai dari tolong Minoru. Bersiap sedikit lagi. Ada jump jump dari belakangan. Masih bisa selamatkah? Akankah ini ada Elfo? Sayang sekali. Elfo harus berakhir di posisi keempat. Sementara masih ada tim Flash. Dan juga tim Cloud. Yang udah berdarah-darah. Akankah ini air juga dari tim Cloud? Oh ternyata masih ada tim Lufrey yang berada di bawah High Ground. Atau di lower ground disana. Dimana kita lihat circle-nya sudah mengarah ke arah angle. Dan tim Flash sedang berdual dengan tim Cloud juga di lane CC. Dari Lufrey sebagai third party menembak juga ke arah atas. Sudah ada satu orang yang terkenok-kenok juga dari MVP. Disana sangat banyak sekali pergerakan di lokoan oleh tim Lufrey. Dan ternyata cold dan clear. Yang masih mendapatkan poin eliminasi. Yap, kita lihat Flash bakal turun gunung-gunung. Tapi banknya jatuh, terculik, terkenal dan gitu aja. Akankah Elzia? Mampu melakukan class play? Satu melawan tiga. Elzia bakalan kesulitan. Ternyata harus tumbang. Dibabat habis oleh tim Flash. Yap, segen tim Flash kali ini. Menjadi hambatan. Terima kasih. Terima kasih.